Intro Viral video vulgar mirip Ardito Pramono beredar di media sosial Media sosial ramai unggahan video vulgar yang diduga dilakukan musisi Ardito Pramono pada Jumat 29 Juli 2022 Bahkan topik Ardito masuk ke dalam salah satu trending topik Twitter Diketahui video tersebut memperlihatkan bahwa ada pria berkacamata yang digadang-gadangkan mirip dengan Ardito Diduga sedang melakukan hal tidak senono Akibatnya Ardito kembali disorot padahal belum ada bukti kuat apakah pria yang berada dalam video tersebut benar merupakan dirinya Satu topik tersebut diklik sejumlah warganet justru meminta sumber video yang diduga diperankan oleh Ardito Pramono tersebut Dikutip dari Kompas.com 28 Maret 2022 jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Deddy Permadi mengatakan Orang yang sengaja menyebarkan konten porno ke media sosial ada sanksinya Hal tersebut tercantum pada pasal 21 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 Tentang penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan Sementara itu ancaman bagi pelanggar pasal tersebut juga tertuang dalam pasal 45 UU ITE Oleh karena itu masyarakat wajib berhati-hati dalam mendistribusikan suatu konten Jadi menambahkan merujuk pada UU ITE Maka orang yang mendistribusikan dan atau membuat bisa diakseskan konten vulga tersebut terjerat UU ITE Yang menekankan kepada masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan konten bermuatan negatif Termasuk yang mengandung unsur pornografi atau asusila Sebagai informasi ada dua dampak dari terjadinya Jika video bermuatan pornografi tersebut tersebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Pertama dari aspek hukum Mereka yang mengunggah telah melanggar hukum Kedua dari aspek sosial Warganet perlu turut menciptakan ruang digital yang sehat dan bersih Termasuk menghindari penyebaran konten bermuatan pornografi atau asusila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!